lanjut lagi nih abang beli sepatu pantopel ya nih warna hitam bagus banget nih kulit-kulit gitu tapi harganya tuh murah kira-kira ini kan mahal ya ternyata murah banget cuman berapa bu 60.000 i60.000 pantopel tuh bisa dilihat gak sih udah sebagus ini 60.000 tuh yang mau tahu belinya dimana tunggu yang sedikit lagi guys terus ada makanannya juga yang pastinya Bapia Bapia patok 25 guys ada rasa keju kacang coklat lengkap tuh aku beli udah sedus nih guys sedus tahu nggak sih Bapia patok 25 ini itu harganya tuh berapa biasanya orang-orang jualnya sampai 35 atau 50.000 ini tuh belinya di pusat belanjaannya gitu harganya 25.000 iya di pabrik pembuatannya harganya tuh 25.000 guys buat yang kalian enggak tahu tuh cari aja Bapia patok 25 tapi yang di pusat pembelan apa pembuatannya itu harganya tuh murah 25.000 segini tuh biasa kan ada juga 35 itu udah dimahalin karena dia udah ambil dari pusat itu guys aku dapat yang murahnya 25.000 dan udah sekardus bakalan beli lagi besok oke segitu aja reviewnya semoga bermanfaat jadi Oh iya belum dikasih jadi buat semua yang tadi udah aku reviewin dan spilin nih belanjaan-belanjaan aku ada yang tahu nggak sih belinya belinya dimana ini mau kasih tahu gak sih jadi daripada kalian penasaran aku kasih tahu aja ya jadi dengerin ini tuh belinya semuanya nih baju-baju daster ini semua borongan ini itu belinya di pasar Beringharjo dan di pasar Malioboro Yogyakarta guys itu murah-murah semua harganya bener-bener kalian kalau situ kalap banget sih bakalan beli banyak banget nih baju tuh jangan lupa ya belinya tuh di pasar Beringharjo atau di Malioboro Yogyakarta udah segitu aja aku mau kasih tahu informasinya semoga bermanfaat dan kalau ada yang suka boleh banget like comment subscribe and share thank you for watching this video bye see you